RUU Cipta Kerja RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020 RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal Balik bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus atau timsin Yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari, ujar Supratman Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR Tutur dia, 9 fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna Fraksi PKS dan fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, birokrasi, dan memperbanyak lapangan kerja Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Tanah air jaya sakti Gugur bungaku di taman bakti Di hari balam kerti Harum sumberbak menambahkan sari Tanah air jaya sakti Talah kugur pahlawanku Tunai sudah janji bakti Tunai sudah janji bakti Kugur satu, tumbuh serigu Tanah air jaya sakti Telah kugur pahlawanku Telah kugur pahlawanku Tunai sudah janji bakti Kugur satu, tumbuh serigu Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama Dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Sukarno Ata Oh 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 Terima kasih.